Jadi sistem AI dari KuCoin akan membantu kalian untuk menentukan customized spot grid yang bagus Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USD atau senilai 7,1 juta rupiah So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutakripto.com.giveaway Atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto Dan untuk join channel ini 100% gratis Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya Link telegram ada di description Oke, Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan income dengan memanfaatkan bot kripto Dimana bot ini bisa kalian jalankan untuk melakukan trading secara otomatis Tapi disini saya bukan membahas mengenai bot-bot yang berasal dari pihak ketiga ya Nyari downline Ataupun bot dengan sistem MLM ya Enggak, enggak seperti itu Tapi ini bener-bener robot trading resmi dari kripto exchange yang bernama KuCoin Ini sudah pernah saya bahas ya Alasan kenapa salah satu recommended exchange menurut saya adalah KuCoin Karena KuCoin ini menawarkan staking kripto dengan APR yang cukup tinggi Dan juga memiliki fitur bot trading Dimana kalian bisa melakukan trading secara otomatis Dengan men-setting bot trading di dalam KuCoin ini Paham ya? Gimana caranya? Yuk kita bahas Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara membuat robot trading Pertama, kalian harus membuat akun di KuCoin terlebih dahulu Kenapa? Ya karena disini kita membuat bot tradingnya di platform KuCoin bro Jadi wajib banget kalian bikin akun di KuCoin Kalian bisa langsung aja daftar lewat link Dutangkripto.com Slash KuCoin Nanti linknya saya taruh di description Kemudian kalian masukkan email disini Semisal ya Nah kemudian kalian klik sign up Maka selanjutnya kalian tinggal Mengirim kode verifikasi Nanti kodenya kalian masukkan kesini ya Kode yang dikirimkan pihak KuCoin lewat email Di bagian password ini kalian isi password kalian Di mana password itu nanti kalian gunakan untuk login ke dalam akun KuCoin Kemudian di bagian referral code Pastikan referralnya adalah KBSSS4LH Kenapa? Supaya kalian itu bisa mendapatkan diskon 10% Setiap kalian melakukan trading Dan ini berlaku selamanya ya Jadi enak banget Oke setelah akun kalian jadi Kalian langkah selanjutnya adalah Melakukan verifikasi KYC Berdasarkan pengalaman saya KYC dari KuCoin ini termasuk cepat ya Hanya dalam hitungan menit Akun kalian sudah verified Atau Kalian bisa langsung download aplikasi KuCoin lewat HP ya Entah itu di Play Store Ataupun di App Store Kalian tinggal isi formulir Kemudian di bagian kode Kalian masukkan kode KBSSS4LH Agar kalian bisa mendapatkan cashback 10% Setiap melakukan trading Setelah sebelumnya kalian telah membuat akun di KuCoin Next kalian harus melakukan deposit minimal 10 dolar Kenapa? Untuk melakukan setting bot trading di dalam KuCoin Jadi kalau kalian mau setting trading Ya itu harus ada depositnya bro Dan disini minimal depositnya adalah 10 dolar Dan ini juga merupakan info terbaru ya Dari KuCoin Dimana untuk spot grid trading Ini ada keringanan untuk minimum investment di dalamnya Yaitu cuma 10 USDT atau 10 dolar Dan ini berlaku sejak tanggal 13 kemarin ya Jadi bagi kalian yang budgetnya pas-pasan Dan ingin merasakan untuk melakukan trading secara otomatis Menggunakan bot trading KuCoin Kalian bisa minimal invest 10 dolar Di bot trading spot grid Nah disini saya tunjukkan dulu ya Mengenai histori bot trading yang saya buat semalam Biar kalian paham dulu bagaimana interface nya Btw disini saya menggunakan KuCoin versi website ya Jadi baik kalian yang menggunakan KuCoin versi mobile app atau aplikasi Kalian tinggal menyesuaikan aja Harusnya sih tampilannya gak terlalu beda jauh So kita langsung aja masuk ke bagian trade Kemudian pilih yang menu trading bot Nah otomatis akan diarahkan ke halaman ini Ke halaman bots Karena disini saya ingin mengecek ya History yang saya buat kemarin Kita pilih yang running Disini kalian bisa melihat ya Kemarin malam saya sempat membuat 3 macam bot trading Dengan pair, 8USDT, linkUSDT dan juga maticUSDT Untuk yang 8USDT disini 0,3 dolar Kemudian yang linkUSDT 1,5 dolar Untuk yang matic ini 0,1 dolar Dan ini terus berubah-ubah ya Tergantung situasi market Nah kalian coba perhatikan disini ada beberapa istilah Pertama ada namanya grid profit Ini merupakan profit yang kalian dapetin dari grid trading otomatis oleh bot KuCoin Grid trading ini merupakan salah satu strategi trading Dengan melakukan banyak open posisi dengan price buy dan sale yang telah ditentukan Kalian bisa cek historinya ya Disini kita coba buka historinya Nah kalian bisa melihat ya Open posisi yang dilakukan oleh robot trading ini banyak banget bro Disini kalian bisa cek Open ordernya ada 100 Kemudian ini untuk yang historinya Nah kalian bisa melihat di kolom grid profit Ini merupakan profit yang saya dapetin Dan ini 100% otomatis Jadi untuk yang profit grid itu 100% dijalankan oleh robot Jadi kita gak perlu ngapa-ngapain Kita cukup setting botnya doang Kemudian dia akan bekerja untuk kita Mantep ya Jadi kalau bahasa gampangnya sih grid trading itu profitnya kecil-kecil Tapi open posisinya banyak banget Oke Kita back Disini ada yang namanya floating PNL Atau floating profit and loss Ini merupakan floating profit atau loss dari harga beli kita dengan harga sekarang Jadi ini kan saya buka atau saya create botnya semalam Saya entry di price 6,26 dollar untuk yang chainlink Sedangkan harga sekarang adalah 6,5 dollar Dan selisih antara entry price dan juga current price ini masuk sebagai profit di floating PNL Jadi bisa dibilang saat kalian setting bot grid spot ini Kalian mendapatkan 2 macam keuntungan Yang pertama adalah keuntungan dari grid profit Dan yang kedua adalah keuntungan dari pergerakan market Atau disini menggunakan istilah floating profit and loss Paham ya? Lalu disini ada grid APR yang memperlihatkan perkiraan prosentase reward yang bisa kalian dapetin dalam setahun Dengan melihat performa grid trading sekarang Lanjut disini kita akan coba praktekan langsung bagaimana cara untuk membuat bot trading di aplikasi kucoin ini Pertama kita masuk ke bagian trade Kemudian klik di bagian trading bot Maka otomatis kita akan didirect ke halaman kucoin trading bot Disini ya Di menu yang bot Nah disini ada beberapa macam pilihan trading bot Ada spot grid, futures grid, smart rebalance, DCA, dan juga infinity grid Saran saya untuk pemula Kalian mending pilih yang spot grid Karena resikonya lebih kecil disebabkan kita melakukan trading di spot market Plus minimal investmentnya juga kecil Yaitu cukup 10 dolar aja Tapi kalau kalian mau mengeksplore bot trading yang lainnya juga bisa Contoh disini futures grid Ini untuk trading di derivatif market Kemudian ada smart rebalance Ini merupakan bot trading untuk membuat portfolio investasi dengan bantuan AI kucoin Lalu ada DCA atau dollar cost averaging Dan yang terakhir adalah infinity grid Yang merupakan strategi derivatif di spot grid Oke Tapi disini kita praktek yang spot grid Kita langsung aja klik create bot Kemudian disini ada 2 option Yang pertama adalah auto Yang kedua adalah customize Kalau yang auto Ini untuk price range Kemudian berapa posisi order Kemudian settingan grid itu Semua disetting oleh robot kucoin Jadi kalian tinggal tentuin aja minimal investasinya berapa Tapi kalau kalian ingin setting manual Kalian bisa pilih yang customize Disini kalian bisa setting price range nya berapa Kemudian ingin order berapa posisi Total investment nya berapa Dan lain-lain Intinya di customize ini lebih fleksibel Tapi kalau kalian ingin lebih mudah Ini yang biasa saya lakukan ya Kalian tinggal klik di bagian fill AI parameters Jadi sistem AI dari kucoin akan membantu kalian Untuk menentukan customize spot grid yang bagus Jadi kalian gak perlu pusing-pusing ya Mikirin price range nya berapa Gak perlu pusing-pusing mikirin Enak ambil posisi di berapa kali Semua sudah tersetting otomatis Oke ya Tapi sekali lagi ini terserah kalian Kalian mau settingan berdasarkan AI Terserah Kalian mau setting manual juga terserah Misal disini kalian mau setting manual ya Disini price range itu Semisal kalian setting 3 Kemudian yang maksimalnya ada 5 Jadi maksudnya price range ini adalah Robot trading dari kucoin akan menjalankan tugasnya Ketika harga dari crypto yang kita pilih Ini berada di range yang telah kita tentukan Semisal disini kita akan memilih yang uni USDT Nah robot ini akan melakukan trading otomatis Ketika uni ini berada di range antara 3 dolar sampai 5 dolar Kalau semisal disini kita setting 2 dolar Artinya selama pergerakan market itu masih diantara 2 sampai 5 dolar Ini robot akan tetap berjalan Paham ya Kemudian ini placement orders merupakan open posisi yang kita lakukan Tapi ya sekali lagi Kalau saya sih biasanya Karena males mikir Ini saya setting langsung dari AI nya Atau sistem artificial intelligence dari kucoin Nah sebelum kita create botnya Kita tentukan dulu nih Kita ingin masuk ke pair mana Saran saya Kalian mending masuk ke crypto Yang itu market capnya udah besar Semisal yang top 50 coin market cap gitu ya Disini kita contohkan Kita masuk di cardano misal ya Ada Slash USDT Kemudian kita setting langsung Fill AI parameters Lalu kalian bisa cek di minimal investment nya Kalau kalian cuma memiliki dana 10 dolar Kalian bisa setting beberapa bagian Supaya minimal investment nya ini menjadi lebih kecil Misal disini kalian setting jadi 50 Kalian bisa lihat ya Minimal investment nya jadi lebih kecil Contoh disini 4 Oh ntar Oke 0,25 0,5 disini contoh kita 30 Masih terlalu besar ya 13 Oke ya Jadi ini misal Kita cuma memiliki dana invest untuk robot trading ini cuma 10 dolar Ya kita harus menyesuaikan dengan budget kita Nah disini ya Minimal invest adalah 10 dolar Jadi kita tinggal masukkan minimal invest kita Jadi ya kalian gak bisa mengatur order placement yang besar ketika budget kalian terbatas Ya kalian sesuaikan ya Selanjutnya setelah kalian merasa sudah cukup Disini kalian tinggal klik create Kemudian klik confirm Maka secara otomatis robot trading kalian akan di create dari sistem KuCoin ini Oke ya Disini grade profit nya masih 0 Karena ini trading grid nya ini belum jalan Masih dalam proses open posisi ya Kemudian floating PNL nya juga masih 0 Ya biasanya sih beberapa menit aja Ini sudah ada Prosentase yang masuk ke bot yang sebelumnya telah kita buat Oke Semisal nih kalian merasa bahwa Saya ingin take profit dari robot yang saya buat Ya kalian tinggal matikan aja Cara mematikannya gampang banget Disini ada tombol off Kalian klik maka asetomatis Bot trading ini akan berhenti Atau semisal kalian ingin menambahkan nilai investment disini Kalian tinggal klik aja add investment disini Kemudian kalian masukkan berapa yang ingin kalian tambahkan Paham ya So itu aja sih Untuk video kali ini tentang bagaimana cara Untuk kalian bisa mendapatkan profit secara otomatis Dengan menggunakan trading bot dari KuCoin Tapi tetap tidak ada bot apapun yang bisa menjamin Kalian pasti profit Terutama untuk bagian yang profit PNL Karena itu benar-benar bergantung pada posisi entry kalian dan pergerakan market crypto Jadi saran saya Meskipun dengan bot trading ini Kalian bisa mendapatkan profit otomatis dari grid profits Alangkah lebih baiknya Kalian membuat trading bot ini Saat posisi market benar-benar sedang drop Supaya apa? Supaya kalian bisa mendapatkan profit dari floating PNL yang gede juga Jadi profit kalian bukan hanya bergantung pada grid profits Tapi juga dari floating PNL Paham ya Disini kita coba matikan satu Mungkin kalian tertarik ingin melihat bagaimana sih Views kalau kita mematikan salah satu trading bot kita Kita coba klik ya Nah ada notif kayak gini Kita klik confirm Maka ini akan di stop otomatis dari KuCoin Semoga bermanfaat Don't forget like, comment, share, and subscribe See you Terima kasih